Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Rabu malam kemarin bertemu dengan ratusan pendukungnya di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di hadapan pendukungnya, Prabowo mengungkapkan jika apa yang dilakukan saat ini adalah semata-mata untuk rakyat. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui para pendukungnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan antara Prabowo dan para pendukung serta relawan ini berjalan singkat karena waktu acara yang digelar malam hari. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berjoget bersama para pendukungnya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Itu banyak wajah-wajah yang saya kenal lama dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Barisan relawan programming top Prabowo Gibran Raka Buming juga optimis mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres dan Jawa Pres nomor urut 2 pada pimpinan presiden dan wakil presiden 2024 mendata. Kita mendukung nomor 2 Prabowo Gibran. Alasannya apa? Alasannya adalah karena di nomor 2 inilah kita sandarkan cita-cita kita. Karena kita anggap nomor 2 ini akan mampu membawa bangsa kita ini menuju kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu TKN Prabowo Gibran menargetkan 60% raupan suara di wilayah Jawa Barat dan Kota Bogor dalam Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun meyakinkan Prabowo Mili untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi kita berharap kemenangan Prabowo Gibran di 2019 yang di atas 60% di Jawa Barat bisa kita wujudkan kembali. Termasuk di Kota Bogor dan juga sekitar. Kita optimis kepercayaan masyarakat bisa kita wujudkan. Mereka pun akan terus mengencarkan program Paslo 02 ke berbagai lapisan masyarakat agar bisa tersosialisasikan. Tim Diputan Aiyus melaporkan.